Al-Fatihah 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 dan dikaitkan dan dikaitkan jadi kita akhlak ini pembatas itu sebagai manusia untuk arti kewan pepatah itu kaitan salah benar salah bertegak benar pepatah arti kita ikatan yang arti istilahnya ke lagu dua sisi mata uang seharusnya agama merintah seharusnya akhlaknya rasulnya sehingga dengan kehidupan lagunya kita arti sebagaimana doa itu arti nafid dunia hasanah lagunya arti nafid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wakila adha benar ini ini mungkin gambaran umum tentang akhlak sebelum kita melumpat tentang budaya sendiri diri jadi assalamualaikum warahmatullah 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 jadi sejauh lagu supri ini bapak emang bahwa memang betul kita berbicara akhlak pada dasari yang merupakan akhlak merupakan keadaan jiwa jadi akhlak itu apa akhlak itu ada keadaan jiwa atau keadaan batin yang dimiliki oleh seseorang atau dimiliki oleh jemaah nah itulah akhlak jadi akhlak ini bisa keadaan ini netral akhlak ini netral hati netral dia bisa kepada akhlak baik bisa kuahak buruk buruk tergantung kepada orangnya makanya ada sebahagian mengatakan bahwa akhlak itu apa akhlak itu perilaku hanya perilaku perbuatan jadi ketiaraan istilah kita si pola no si pola no perilaku jadi ulaku wainah ku dasar awal jadi anak akhlak akhlak itu adalah keadaan batin keadaan jiwa batin berarti batin yang yang muncul dari wani arijmawa apa yang dirasakan maka itulah akhlak ini makanya itu ini ini apa yang ini ada hubungan ke insting naluri jadi akhlak itu ada hubungan ke insting atau bahasa naluri jadi naluri 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 kemanusiaan naluri ke kehewanan atau naluri ke binatangan bahasa kasar makanya kita bicara akhlak itu hanya karena ini akhlak itu adalah jiwa atau batin yang dimiliki oleh semua orang mereka ini miliki akhlak orang tabiat tabiat apa itu akhlak tabiat tabiat itu kita definisikan akhlak itu adalah tabiat tabiat itu sesuatu yang memang ngarawani jemawah giritos tos ngarawah tabiat makanya tabiat makanya wani masyarakat itu hana kita pengen sifolan woi tabiat berarti berarti sipet sipet yang yang ada dimiliki oleh setiap orang nama tabiat kemudian hana sih kehendak kemudian apa yang diupayakan itu itulah yang disebut ayo ahlaka ahlak itu adalah watak waktak itu hana watak ke hana sifut kumil Tž waktak apa itu ahlaka ahlaka tabiat tabiat hana Saya juga bisa dibentuk dan tidak dibentuk Tapi secara umum, latak saya sulit untuk dibentuk Karena saya memang tertarik Saya akan berturung ke depan saya Saya akan berturung ke depan saya Saya akan berturung ke depan saya Saya berhubung-hubung Saya harus berturung ke depan saya Memang tetapi yang tidak Jadi kita pas bentuk Kerennya Kita kaitkan Akhlak itu Adat Jadi kita Kadang-kadang kita memahami Adat itu Adat atau perilaku-perilakuan masyarakat Ternyata Akhlak itu itulah adat 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 kebiasaan Kebiasaan-kebiasaan Si buat ni jemawa Guna kebiasaan ni jeroh Atau geru Jadi Ika wataknya Tabiat wataknya memang mengarah Ngarai ni Cuma ni keadaknya Mungkin Kuna masyarakat baik melalui Pendidikan Baik melalui latihan Berdasarkan keinginan Kuda keinginan kebiasaan yang kita inginkan Itulah adat Jadi Ika wataknya Akhirnya ketika saya ilmu Arah misalnya mau bagi Apa perbedaan adat Adat istiadat Ternyata Ketika bicara adat istiadat Arah hubungannya orang Kebiasaan-kebiasaan Si berlaku Iwan masyarakat Karena ketika kita Ketika bicara adat Maka ada hubungannya orang Kehidupan sebelumnya Atau kehidupan Anuhana Dasarnya dari orang-orang Itu sebelumnya Jadi ada ini Menjadi anuhan Menjadi aturan Oleh itu lah diikuti Ada juga Mian Datarnya Dibentuk oleh agama Jadi Kita Ulaku Lengsinemian Ke awalnya Berarti Ahlak ini Pertama Bisa kita dipindikan Watak Tabiat Kedua Watak Ketiga Adat istiadat Jadi Sangat menarik Tadi saya ketika Ketika Sina Kena Bang Jamhurni Sina Jodhul itu selalu ini Memelihara Adat Melalui Melalui Memelihara Ahlak Melalui adat Istiadat Memang betul Memang itu untuk saat-saat besiul ini Ketika Memelihara Ahlak Memang harus Melalui adat Istiadatnya Karena kebiasaan-kebiasaan Jadi Jadi Kita pahami Secara sempit Kita berpikir bahwa Adata Adat Misalnya ini Bertari Bernyanyi Bergidong Ternyata Adata adalah Kebiasaan-kebiasaan Yang dibentuk Ketika Nanti Ketika Ahlak itu Budi 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 pekerti Budi pekerti Itu kan kebiasaan-kebiasaan Yang dimiliki oleh Seseorang Misalnya Lagu Si Gati kita pengen Misalnya Anak-anak ke kanak Jah Si Anu ini Anu anak-anak bayi ke Karena kita Baik Budi nanti ya Baik Budi ya Aku Enak-anak Jadilah kamu menjadi Orang yang berah Alak baik Budi Jadi Arah hubungan Antara Budi pekerti Perilaku Tabiat dan Oya Kenapa Aku pernah di Sawah Yang Penjelasan-penjelasan Yang Buku buku-buku metodologi Amin Amin Abdullah juga mendifisi kena gunanya cuman dikepenah juga Yanni sawahnya wansara kajian Pak aliasa menghubungkan antarahan akhakaurum garijah ternyata kena kenapa aneh nah kenapa aliasannya bahwa wandirintewan makwan dirintani ada beberapa elemen cuman yang yu nene perni antara akhlak dan garijah garijahnya insting antara naruri kemanusiaan ada naruri kehewanan bahwa kita lanjut meneh dialog kita semua kesempatan keberitaan komersial si melalui wani